Ya, terima kasih Prof. Laksano. Jadi, beberapa keresahan daripada teman-teman, baik itu di tingkat klinisi ataupun di manajemen, sebenarnya pengetahuan tentang fraud ini sendiri belum ada di kita semuanya. Sehingga yang mereka lakukan seperti tadi Prof. sampaikan, mungkin upcoding atau mungkin double input dan sebagainya, itu mungkin dianggap mereka adalah normal. Karena memang tidak ada suatu, selama ini tidak ada suatu sosialisasi yang sebenarnya, contoh misalnya untuk melakukan suatu coding. hampir tidak pernah seorang klinisi itu mengerti atau mendapatkan suatu pencerahan tentang bagaimana melakukan coding. Karena selama ini, coding itu dilakukan oleh seorang koder yang bukan seorang klinisi. sehingga pada jenjang di lapangannya, seorang klinisi itu bisa memerintahkan seorang koder, walaupun mungkin koder itu juga tidak bisa menerangkan kepada klinisi bahwa itu adalah salah. Jadi maksud saya, kiranya perlu suatu diskusi lebar dulu, terutama dengan profesi dalam hal ini, supaya itu tersosialisasi, sehingga nanti kita pada waktu masuk dalam modul ini akan lebih enak. Daripada kita sama-sama blind, kemudian nanti di lapangan kita berdebat kusir, karena sama-sama tidak tahu. Itu mungkin usul saya. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi, nanti yang kita akan lihat hari ini, kita akan masuk pada apa yang disebut tadi, yang disebut sebagai fraud itu yang apa? Yang list daftar itu, Pak. Daftar apa? Apa yang disebut sebagai kegiatan dengan potensi fraud. Memang ini yang menarik, ini ada beberapa kasus yang kita teliti juga. Itu spesialis, itu kadang-kadang nyerahkan berkoder dan itu diminta supaya, coba deh pokoknya cari oleh sistem manajemennya, cari kombinasi yang paling tinggi. Dan kodernya usul, tambahin ya, Pak. Oke, sudah. Ditelepon saja, oke. Kodenya itu masukkan saja. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi, memang sekali lagi bahwa dalam konteks pemahaman fraud, ini memang antara spesialis sebagai profesi yang mengerjakan teknis medisnya dengan kelompok manajemen, termasuk kodernya ini memang sama-sama, tadi, Pak, tidak mempunyai pegangan. Nah, ini yang kita khawatirkan akan bisa terus memburuk, sehingga kami sangat semangat mendukung Dijenbuk untuk segera membuat perdoman ini, Pak. Karena semakin lama ini dibiarkan, atau tidak ada perdoman, itu akan semakin sulit, Pak. Dan proses ini baru sampai pada mencari list dulu, Pak. Nanti kita akan mengundang profesi juga, Pak, pada titik berikutnya, ya. Nanti kita kumpulkan dari tujuh rumah sakit yang sudah join ini, ya. Nanti kita lihat apakah ini yang menjadi, nanti kita coba lihat, ya. Ada, di Amerika Serhat itu ada untuk, untuk fraud yang dalam billing, ya. Itu ada 15 versi, Pak. 15 apa, semacam cara, ya. Nah, 15 versi di Amerika Serhat ini mungkin tidak semuanya ada di Indonesia. Mungkin sepuluh, atau tujuh, atau lapan, atau berapa, ya. Tapi mungkin juga yang ada di Indonesia itu tidak ada di Amerika Serhat. Nah, ini yang kita, dalam waktu singkat itu, kita akan mulai dari deteksi ini, Pak. Deteksi, coba, apa, file-nya itu, file di web-nya, ya. Ini contohnya, nanti kita lihat, ya. Ya, yang modul 2, ya. Nah, itu yang dari NHCAA di Amerika Serhat, ya. Itu ada 15, ya. Nanti hari ini kita akan coba bahas, ya. Apakah memang betul potensial ada di rumah sakit masing-masing, atau tidak, Pak. Jadi, itu, Pak. Kita mulainya dari, dari ini, dari, ah, ini, Lestip, Pak. Upcoding, cloning, phantom billing, inflated bills, service unbundling, safe referral, repeat billing, length of stay, type of room, charge time, mistake, cancel services, no medical value, standard of care, sampai unnecessary treatment. Nah, ini, ini 15 versi untuk float dalam billing di Amerika. Ya, mungkin tidak semuanya terjadi di sini, mungkin sebagian, tapi juga mungkin ada berapa yang terjadi di Indonesia, tapi tidak ada di Amerika Serikat. Nah, ini yang kita harus, apa, harus identifikasi segera, nih. Jadi, ya. Saya kira ini pertanyaan yang penting disampaikan Dr. Usmeidi, saya pikir juga nanti seperti itu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, barangkali nanti, barangkali saya lihatnya, Pak Prof. Laksono bisa nggak nanti ya, ada, kita sudah itu akan bikin pedoman secara umum gitu, tapi barangkali nanti akan dimusiasi ada di pila-pila ya, nanti untuk para spesialis, apa sih yang dia perlu tahu gitu. Nah, karena supaya jangan dia, keliwat tebel, itu spesialis itu nggak baca nanti ya. Jadi, ada yang kaitannya dengan pekerjaannya di apa, kemudian nanti yang pekerjaannya oleh koder atau orang yang di administrasi claiming itu, apakah itu namanya koder, orang yang koder atau apa-apa, satu lagi buat management. Saya kira itu mesti tahu. Dan kita harus sampaikan juga ke mana, ke pemilik, apur masa swasta itu sampai ke pemiliknya. Jadi, management kadang-kadang saya nggak tahu nanti, tapi paling nggak, mesti dibedakan tiga itu bayang saya nanti, Pak, kalau bisa, kalau mungkin. Sudah tentu kita bikin aja dulu, seperti yang tercanya proflaksono, tapi nanti waktu dibagikannya akan lebih bagus kalau kita nanti pilih-pilih aja, tinggal dipilih aja. Nggak usah bikin lagi dari aslinya, karena bayangan saya penting nih, spesialis supaya dia tahu betul apa itu, kemudian tidak, apa ya, tidak dengan sengaja atau dengan tidak sengaja atau sengaja melakukan kesalahan. Ini, kenapa saya cakapkan seperti ini? Saya karena, saya anggota di American Neurological Association itu, saya sudah 20 tahun jadi anggota itu, itu setiap Kongres yang tiap tahun-tahunan itu, itu cerita-cerita beginian dulu nih, masih. Jadi ini nggak akan pernah hilang kok, nggak akan pernah hilang, dengan adanya kode-kode model baru atau tindakan baru. Jadi misalnya ada tindakan baru, gitu kan, nah mereka bahas tuh setiap annual meeting itu, ya sudah, waktu itu saya nggak pernah ikut-ikut, karena di kita nggak ada relevansinya kan, tapi itu jadi isu, kadang-kadang saya terpaksa lihat karena ada di plenary. Itu dibicarakan di situ, ada tindakan baru yang ini gimana nih mengklaimnya gitu loh. Kadang-kadang itu, jadi saya pikir, dari situ saya belajar bahwa ini sesuatu yang harus diketahui oleh para spesialis, supaya dia jangan jatuh. Nah, oleh karena itu, barangkali awalnya itu mesti dikasih dia pemahaman yang cukup bagus, gitu kan, tapi jangan langsung kalau dikasih semua yang di bagian kode dan segala, wah dia lihat tebal aja, dia udah capek lah di belajar, barangkali itu aja usul saya. Tapi saya sangat support ini, seperti ini, cara seperti ini, yaudah lah, sama-sama kita kembangkan, ya kan, praktis kita kembangkan dengan isu kita. Cuma pesan saya seperti ini nih, kalau saya baca yang formulir seperti ini, Prof, hati-hati nih, yang sudah terjadi di rumah sakit saya, jangan sampai keluar orang nganggap, wah ini nih katanya, ada satu yang iseng-iseng kan, bilang ke polisi gitu kan, boleh katanya, di lapor ini, ini terjadi banyak banget, padahal kan ini kan lagi, buat kita kan sebenarnya bahan kita buat untuk, untuk gimana ya, untuk workshop kita, untuk supaya gimana kita, mempertajam akhirnya, oke inilah kesepakatan kita, bahwa ini yang gak boleh dikerjakan gitu, saya kira itu beberapa hal yang untuk sementara, mungkin teman-teman yang lain atau teman-teman yang tadi di tujuh rumah sakit itu bisa ikut bicara ya, mestinya ya, mungkin kalau ada yang mau juga, atau dokter Muharrem atau siapa yang, silahkan kalau ada, tentang, tadi kan Pak Laksono menceritakan tentang, kira-kira langkah-langkah kita yang akan kita kerjakan itu, mungkin ada usulan-usulan atau apa yang bisa, penting supaya kita bisa, karena Profaksono saya lihat, membuka kesempatan kita untuk, kalau perlu memang, ada yang cara yang lebih baik atau lebih diusulkan, usulan-usulan silahkan aja, saya kira itu yang, hal yang sangat bagus untuk kita komentarin, terima kasih. Mungkin dari luar Jakarta ada yang mau bertanya, silahkan loh, dari Garadi, dari Muwadi, dari Suraji, dari Wahidin, ada yang bisa mau mengacungkan jari? Ada? Ya, ada, ada, ada pengacungkan jari, memang ikonnya ada ya, sambil menunggu ya, benar betul Pak, Pak Radir Jan ya, jadi dalam pelatihan ini, nanti setelah lebaran itu, memang, kita akan ada, ya operasional tadi Pak, ada satu modul yang untuk para spesialis, mungkin bisa dilihat dalam bukunya itu ya, buku, apa, referensi, ini menarik ya, coba, buku-buku referensi yang di bawah itu, ya, buku referensi, terus, ya, satu lagi, yang depannya, ada tujuh bukunya kamu nggak buah aja, ya, itu di Amerika ada satu pegangan untuk para spesialis, supaya mereka itu tahu mana yang fraud, mana yang tidak, ini yang mungkin nanti kita juga akan sampai di sana, dan oleh karena itu memang tim yang ada di tiap-tiap rumah sakit itu, nanti juga kami akan membekali dengan powerpoint, dengan bahan-bahan, supaya bisa dipakai untuk membuat diskusi dengan semua anggota, anggota staff medik, ataupun keperawatan, termasuk para residen ini Pak, karena residen juga, tadi saya bicara dengan teman-teman dari RCM, residen pun bikin keputusan yang bisa fraud, ya, ya, nah ini seperti ini, jadi ini roadmap for physician, avoiding Medicare fraud and abuse, nah ini, kalau kita klik, itu di Amerika Serikat, itu untuk para spesialis, coba di klik, ya, mereka betul-betul juga diarahkan untuk, jangan melakukan fraudnya, ya, coba turun ya, turun terus, nah ini, ini, jadi, nggak, nggak tebal-tebal amat, hanya 12 alaman ya, sekitar 14 alaman, ya, 12 alaman Pak, 12 alaman, jadi, betul-betul jelas nih, apa, pantes gitu lah, itu masih bisa dibaca kemudian 12 alaman, ya, masih bisa dibaca, ya, ya, nggak boleh lebih panjang daripada surat yasin, sebenarnya, ya, oke, silahkan lah deh, sebentar, ya, Pak Dijen, terutama, Prof. Akmal, jadi begini, seatas nama rumah sakit daerah, tentunya berjumlah 647, pedoman-pedoman ini is oke, nanti kalau, terus diperbaiki dan sebagainya, dengan kelompokan, yang paling penting ini dijadikan regulasi, Pak, di tingkat nasional, entah bentuknya apa, bahwa pedoman nanti yang terbentuk, itu merupakan, rujukan jadi pedoman semuanya, kalau ini nanti tidak, itu, mohon maaf, nanti, toh tidak bisa, meskipun ada ancaman apapun, nanti pakai rujukan-rujukan lain, ceritanya di daerah itu, jadi, usul saya pertama itu, jadi, bahwa, ini harus secepatnya, secepatnya untuk menjadi, betul, merupakan pedoman, yang merupakan produk hukum, atau norma standar, atau apapun namanya, bagi semua rumah sakit, khususnya yang ada di wilayah Indonesia, terima kasih, ini yang menarik, pada minggu depan, kita masuk pada modul, mengenai hukum dan perindakan, jadi, nah ini Pak, jadi masalah besar di Indonesia ini, dibandingkan di Amerika Serikat, karena sebenarnya, kalau kita lihat, mengapa kita harus merujuk ke Amerika Serikat, karena, ini di arti sistem, ya, sama di Prof. Akmal juga katakan, di pertemuan di American Autology, Pak ya, association itu juga, seperti itu, klaim tadi ya, jadi begitu ada klaim, itu terjadilah apa yang, disuruhi potensi fraud, ya, dan, pencegahannya, ya, dengan kita memberikan semacam, apa yang tadi ya, semacam kursus, atau edukasi, tapi juga harus ada deterrence, deterrence itu seperti, ancaman, ya, apa, ancaman, kalau Anda berbuat yang salah, itu, ancamannya adalah ini, 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 nah, ternyata ancaman, yang minggu depan kita bahas ya, dalam modulnya, ancaman yang ada itu, langsung ke KUHP, Pak nih, karena antara, apa yang diatur dalam undang-undang BPJS, dengan KUHP itu tidak ada antaranya, karena, yang di undang-undang BPJS, dan undang-undang SIS, itu, sangat, apa ya, itu sangat, tidak jelasannya, kendali mutu, dan kendali biaya, ya, tapi tidak bicara mengenai, kalau sebuah rumah sakit, atau BPJS-nya sendiri itu, melanggar, kendali mutu, dan kendali biaya ini, apa, ya, apa ya, tindakannya, detrans-nya itu apa, nah, sehingga di Amerika Serikat itu, ada banyak aturan, termasuk, tidak boleh, kickback itu diatur, kickback itu ada undang-undangnya, termasuk, sangat ekstrim juga, kalau seorang dokter punya saham, di rumah sakit tertentu, dia ngerucuk, pasien ke rumah sakitnya, dia itu juga, sudah, violate, sudah melanggar juga, jadi, di sana, aturannya banyak, kemudian juga, aturan administrasinya juga, mungkin nanti, Bulita bisa, ini, Bulita juga bisa, bisa terangkat lebih lanjut ya, sampai ke mengembalikan uang juga, jadi, klaim, mungkin Bulita bisa terangkat, lebih dekat, Bulita, ahli, oh, beri, terima kasih, mohon izin Pak Dirjen, ya, jadi, sebetulnya, kalau kita melihat pada undang-undang, sekali lagi, memang kita masih mengacu pada Amerika, memang ada yang disebut, punitive damage, kemudian, jadi, dia harus mengembalikan, tiga kali, dari kerugiannya, atau, sama dengan kerugian, ditambah denda, misalnya, 5 ribu, sampai 10 ribu, jadi, jadi, ada praktek, kolusi, termasuk juga, kickback itu, kalau memberikan fee, ini, ternyata, banyak terjadi pada RSUD di Jawa Timur, jadi, kalau dapat rujukkan, rumah sakit harus memberikan fee, pada yang merujuk, nah, ini juga sudah termasuk di dalam fraud tadi, termasuk juga laboratorium yang memberikan fee, pada dokter spesialis yang menginstruksikan adanya, nah, itu semua sudah diatur, dan undang-undang ini dari yang tatarannya masih hanya, diputus kontrak, sampai sudah bidana, bidana pun juga masih bertahap, ada yang hanya ganti rugi, ada yang diperkarakan, sampai tadi penjara, dan sebagainya, jadi, memang kuncinya tadi, saya setuju Pak, memang harus, jadi, kalau kita membuat pedoman fraud, bukan hanya pedoman, tapi harus ada suatu legal aspek yang melindungi, supaya tidak akan terjadi, begini itu Pak Laksano, ya, Pak Laksano, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, berangkali saya cuma ingin menyampaikan, Pak Laksano, mengenai pengalaman kami di daerah Makaster dan sekitarnya, bahwa sebenarnya yang jadi masalah ini adalah, memang pemahaman teman sejawat, tentang, JKN ini sendiri yang masih kurang, tersebut sekarang itu masih kurang, jadi ada satu rumah sakit di Kabupaten Goa itu, itu kemarin, terjadi pertengkaran antara sesama dokter spesialis, karena, pertama memang tidak ada clinical pathway, ada yang menggunakan narkose, ada yang menggunakan jeralan anestesi, itu satu, jadi mereka tidak sepaham, yang kedua, definisi tentang perdarahan itu, kalau misalnya, pada saat operasi terjadi darah yang begitu banyak, itu sudah dianggap perdarahan, itu dianggap sebagai perdarahan itu, dan itu masuk di dalam, diagnosen, kemudian, ternyata mereka juga punya pemahaman, tentang apa itu diagnosen primer, diagnosen sekunder, itu juga masih kurang, jadi, yang disebut sebagai diagnosen sekunder, yang terdiri atas diagnosen komplikasi, dan diagnosen comorbidity, itu mereka tidak mengerti, tentang itu, saya kira ini pengatuan dasar, yang mereka harus pahami, supaya mereka jangan masuk ke dalam, suatu tindakan yang disebut sebagai fraud itu, sebenarnya mungkin tidak ada kesengajaan, untuk ke situ, tidak ada kesengajaan, tetapi karena ketidak tahuan, tentang sistem operasionalisasi JKN ini, sehingga mereka masuk ke situ, yang kedua adalah, masih ada pemahaman yang sangat-sangat mendasar, yang mereka belum pahami, semua dokter-dokter kita adalah, perubahan mindset, dari people service, menjadi perspektif payment system, ini mereka belum pahami, sehingga mereka masih berusaha, bagaimana caranya merubah, dan sebagainya, menambah atau mengurangi, supaya nanti, coding yang masuk itu, menyebabkan tarif yang tinggi, padahal seharusnya, kan mereka tidak perlu berpikir tarif sebenarnya, tapi ini karena pemahaman yang masih, people service, yang kedua juga adalah, karena pembayaran jasa juga kita, yang masih bergacu kepada people service, jadi mereka berpikir, makin tinggi yang mereka dapat, makin banyak, dan ini mungkin yang paling banyak bermasalah, sebenarnya adalah, anggotanya, pencuali ini, Arsahda sebenarnya, jadi di daerah Sulawesi Selatan, banyak sekali yang terjadi adalah, sekarang ini, ketidakrukunan antara, kelompok medis, dengan manajemen rumah sakit, karena belum ada satu pedoman pun, bagaimana pembagian jasa pelayanan itu, belum ada pedoman, sehingga, setiap daerah itu sangat bervariasi, akibatnya, apa yang terjadi adalah, karena variasinya begitu banyak, sehingga dengan demikian, sudah, terjadilah perselisihan, antara pihak manajemen, dengan pihak dari, kelompok medis, ini yang terjadi di lapangan, yang keempat, berangkali, kalau kita bicara fraud, fraud laksono, tentunya tidak cuma dalam hal tindakan medis, tetapi juga, termasuk juga, kalau kita misalnya, melakukan pemalsuan credentialing, misalnya, pada saat kita melakukan pemalsuan credentialing, misalnya, kita punya certificate, dan sebagainya, itu juga masuk dalam fraud, seperti itu, sekira, ini cukup, jadi kalau kita bicara fraud, itu sangat luas sebenarnya, tidak cuma dalam hal tindakan medis, seperti itu, tapi banyak hal, banyak hal, termasuk juga, membohongi pasien, pada saat misalnya, kita melakukan anamnesis, atau memotivasi pasien, itu juga fraud sebenarnya, jadi, cukup luas, dan saya kira, yang paling penting, memang sekarang, di samping kita memang, membuat suatu pedoman tentang ini, saya kira memang, sosialisasi tentang, bagaimana, definisi operasional, tentang, diagnosi primer, diagnosi sekunder, dan sebagainya, itu perlu sekali, buat mereka, perlu, sangat perlu, buat mereka, karena inilah, yang paling mendasar, yang mereka belum pahami, sampai sekarang, saya, kemarin itu, dipanggil sampai ke Palu Pak, minta cerama tentang itu, dimamuju rumah sakitnya, minta cerama tentang itu, karena mereka belum paham, jadi dokter kita ini, masih main, vivo service, sehingga dengan demikian, dia berusaha, bagaimana caranya, malah ada beberapa dokter, yang tidak mau, general anestesi, lokal saja, narkosis saja, supaya nanti, jasa untuk anestesinya, mereka dapat juga itu, itu yang seperti itu, yang terjadi, ini barangkali persoalan, persoalan dasar yang ada di dapat, terima kasih Pak Pak Leksano. Ya, memang betul Pak, oleh Dari, memang ini yang jadi, isu waktu, ketemuan pertama di sini, memang edukasi ini Pak, edukasi, ke arah, para specialist juga ya, ini yang memang, harus kita kerjakan segera, karena itu, memang kami, sangat terima kasih, banyak tujuh rumah sakit, yang sedia menjadi, walaupun membayar Pak, ini membayar, Mereka membayar 20 juta rupiah Untuk kegiatan ini Hebat sekali ya Kalau bisa kita percepat Nantinya model edukasi Itu Di tiap provinsi itu ada Minimal satu rumah sakit besar yang bisa menjadi narasumber Dan sekarang dengan teknologi Web ini dan Kalau tidak salah itu Kemenkes sudah memasang VZ Telekonferensis di semua rumah sakit daerah Pak Oskar Dan itu bisa dipakai Jadi misalnya dari Wahidin mau kesuruh rumah sakit Di Sumsel Itu Kan capek lah Kalau pergi ke mana 11 jam ke tempat-tempat jauh Itu dari Makassar bisa menjangkau Menggunakan model seperti ini Nah ini saya kira memang satu isu Yang sangat-sangat kunci bagaimana Menerangkan langsung ke Para spesialis Pak Yang selama ini betul mereka banyak membaca Tapi membaca juga Kadang-kadang bingung juga ini apa nih Tapi kalau seperti ini Caranya mereka bisa Langsung diskusi dengan tim Anti-fraud di rumah sakit Wahidin saya Saya yakin ini akan cepat Pak Untuk Edukasinya Pak Jadi kita edukasinya tidak lagi pakai yang Teknologi lama Pak Yang teknologi apa Cetak itu Teknologi zaman dinas timming Pak Kita pakai model seperti ini Karena sudah divalitasi oleh Kemenkes Dan berita Saya Bisa sebentar Ada dua hal yang saya mau Berangkat saya mau Sampaikan Yang pertama Saya setuju sekali ini Kalau kita bicara fraud ini akan luas sekali Cuma gini Saya mau minta Provlaksono Minta tolong kita ini Harus punya batasan Gini Apa yang tadi saya ceritakan Cerita di Amerika itu Untuk membayangkan sebenarnya Bahwa ini gak akan pernah habis gitu loh Jadi kalau kita mau Sempurna Ini gak bisa jadi-jadi nanti Jadi kita mesti ada satu time Satu 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 batas Dimana kita bilang bahwa Kita akan keluarkan dulu pedoman Iya kan Kemudian kita berlakukan Kedua Langsung nanti menjawab tadi Mana nanti Dari sekarang Mesti dipikirkan Mana yang bentuknya itu Harus dengan Permenkes Mana yang enggak Jadi mesti ada Sudah tentu kalau Permenkes itu Gak akan sampai dalam bentuk yang detil Tapi yang betul-betul Aspek legalnya Kita jadikan Permenkes Gak bisa Kita memang rencanakan Dokter Kuncoro Memang akan menjadikan Ada yang Menjadi regulasi gitu Tapi sekali lagi Saya mengharapkan sekali Mungkin Dulu target kita Kalau gak salah berapa bulan ya Waktu itu Empat bulan ya Empat bulan ini Mesti ada batasannya Batasan empat bulan ini Harus kita keluarkan Selesaikan Supaya ada orang Sudah ada pegangan Ada pegangan Kemudian nanti kita akan Bicarakan lagi Perwaksonan gimana Selanjutnya apa yang kita Misalkan lagi Nanti sisi soal lain lagi Tapi Kalau kita mau Langsung sampai Semua aspek Wah itu Makanya saya bilang Nanti saya kira Nanti waktu pembicaraan Kita akan duduk lagi Barangkali Mana aja sih Yang menurut kita Sudah mesti diatur betul ya kan Mudah-mudahan kita dapat Syukur Memang kita akan senang sekali Kalau dalam empat bulan itu Dapat selengkap mungkin Tapi sekali lagi Saya ingin ada batasan waktu Karena kalau gak Nanti kita akan Terjebak dalam Hal yang banyak sekali Cerita fraud itu Yang sebenarnya gak ada Urusan cuma JKN Itu splitting fee Yang tadi diceritakan Di rumah sakit yang dapat itu Itu sih belum ada JKN Juga ada kelakuannya Sudah banyak yang begitu Makanya saya bilang itu Mesti dipisahkan betul Mana yang Ya Orang dapat ini Bikin resep yang Ah itu sih Itu Budaya itu Yang mesti dirombak Tapi saya sangat setuju Inilah timingnya Ini timingnya kita Kita ubah Ya kan Tapi sekali lagi Jangan kita Karena itu Kita malah Malah terhambat Tapi kalau yang tadi Seperti yang besar-besar Seperti itu Saya setuju aja Itu langsung Kita masukkan Saya sendiri Misalnya udah pernah Coba mencoba Beberapa rumah sakit Saya datangin Terutama saya udah bilang Mau gak jadi proyek Untuk seperti itu Percontohan untuk seperti itu Karena sebenarnya Mereka alasannya selalu Kalau seperti itu Mereka akan bilang Mereka gak ada Untuk CPD Mereka untuk penambahan Pengetahuan dan sebagainya Sebenarnya itu Sangat bisa Disiasati dengan Kerjasama itu Gak menyangkut orang per orang Itu Fabrik obat dan sebagainya Itu juga suka seneng kok Kalau dikerjasama dengan Gak dengan orang Mereka kan terpaksa juga Mesti kerjasama dengan Orang per orang Kalau mereka Dikerjasama di satu Rumah sakit Bentuknya apa Apa yang mereka bisa dapat Apa yang bisa Didapat orang mas sakit Dan sebagainya Secara jelas Saya kira sih Gak akan ada Gak fraud juga Itu sih KSO biasa Yang juga mesti kita bisa audit Apa yang dikerjakan Tapi Sekali lagi kembali ke topik tadi Ada dua hal yang saya ingin sampaikan Pertama Dokter Arjuna Dari sekarang udah mesti dipikirkan Mana yang Kita siapkan untuk Bentuk permain kes Mana yang betul-betul Memang pedoman Yang memang kita akan pengen Jadi bahan Sosialisasi Bahan dan sebagainya Sekali lagi Yang kedua adalah Kita punya batasan Nanti waktu Supaya kita bisa mulai Segera meninjakan Nah tadi misalnya tadi Yang dikatakan Prof. Kade Tentang Tentang bagaimana Membagi itu Sebenarnya itu disiapkan Di permain kes Permain kesnya itu Bahkan katanya Sudah ada nomor gitu Cuma Memang simulasinya Karena itu dimakon Jadi satu Dengan perbaikan tarif Dan sebagainya Itu angkanya Jadi saling Saling terhambat Karena mesti disimulasi Sampai di kementerian keuangan Ketidaktahuan kita Tentang CVGC itu Memang Di RG ini demikian parah Sampai dipikir Kita bisa copot-copotin Satu per satu Tarif Kemudian Udah gitu Kayak Ya kan Kita pikir kayak Vivo service Kalau tarif ini Saya turunin Ya sama aja Yang lain gak kepengaruh Padahal enggak Begitu kita copotin Satu tarif Apakah itu kita naikkan Atau kita turunkan Ya Saya kira Sama sekali lain Karena itu Kita gak menyangka Waktu itu Kita janjikan Bulan April nih Revisi tarif itu Ternyata sekarang Sudah bulan Juli Sebenarnya kita sudah selesai Sebulan yang lalu juga Apa lebih Mungkin habis Sebulan yang lalu Tarif yang kita mau Buat Tapi prof Ternyata Yaudah Pas kita mau ganti Keuangan bilang Tunggu dulu Kita simulasi lagi Makronya gimana Karena kalau yang kita ganti ini Itu Kayaknya sedikit Tapi ternyata Volumenya banyak Di analysis itu Wah itu Pengaruhnya ke Kita kemarin Sudah di Saya Memang gak bisa Secara detail Menyampaikan Tapi kemarin Kita dikasih Di tim itu Bagaimana tuh mereka Ada simulasinya Udah Kalau kita naikkan Seperti ini Itu dampaknya Ternyata luar biasa Itu Cuma berapa tarif Yang kita ingin Tapi karena tarif itu Menyangkut Ini yang banyak Oleh karena itu Kembali mereka Tetap mengharapkan Masih Kayaknya Kalau Memang Overallnya itu Ternyata Gak Gak defisit Memang kita gak mau Takutik tarif dulu Apalagi Kalau kita denger Nanti Ini bukan Buat mau bikin Serem-serem Kita udah ketemu Dengan timnya yang Perbaikan tarif ini Ada satu lagi Isu Bahwa akan ada ICT 11 ICD nya kan Akan berubah Itu tahun 2017 Kemudian Ya jadi Ini akan Makanya saya bilang Ini akan terus Makanya saya bilang Ini sangat penting Pertemuan ini Kita sangat penting Untuk tahu Mana fraud Pertemuan yang enggak Gimana kita Jadi itu akan Banyak berubah Akan banyak berubah Jadi gak sesederhana Yang kita Kita bayangkan Tapi overall Satu yang pasti adalah Ini paling tidak Kalau kita selalu melihat Positifnya Kita mulai coba Melakukan efisiensi Nah efisiensi ini Batasnya kadang-kadang Dengan yang fraud ini Bisa bahaya nih Kalau gak dikasih tahu Makanya batasnya Itu yang kita akan kerjakan sekarang Terima kasih Saya kira kita masuk dulu Memang Fokus kita pada Kali ini Karena fraud yang di rumah sakit Tidak seluruhnya Memang itu akan luas sekali Ini Pak Hanifi Bisa menggambarkan Mengenai sistematikanya Dan juga List daftarnya Daftar fraud yang memang Mungkin dari sini Kita mulainya Kita punya 10 atau 15 Ini yang akan kita lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih